Sebanyak delapan kampung di distrik Walma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, mengalami musibah banjir dan longsor yang terjadi dari tanggal 16 sampai 28 Juli 2022. Akibat dari musibah ini, warga kesulitan mendapat bahan makanan dan minuman serta terjebak material longsor dan banjir. Guna memantau kondisi yang dialami warga distrik Walma, pasca banjir dan longsor yang terjadi sejak 16 hingga 28 Juli, yang menimpa sebanyak delapan kampung di distrik Walma, Kabupaten Yahukimo, Papua. Maka pada hari Kamis kemarin, tim BNPB Kabupaten Yahukimo, Dina Sosial dan Kepala Distrik Walma turun dan meninjau langsung ke lokasi bencana di distrik Walma. Delapan distrik terdampak longsor dan banjir antara lain kampung Walma, kampung Solingkul, kampung Warene, kampung Hondolum, kampung Yetuhup, kampung Wewasi, kampung Hongkolek, dan kampung Weri. Kepala Distrik Walma, Yeseki Iksomon, menjelaskan bahwa akibat dari musibah banjir dan longsor ini membuat masyarakat kehilangan delapan rumah dan enam ekor tenak babi serta lahan kebun warga yang siap panen ikut tertimbun material longsor. Akibat dari bencana longsor ini, enam kampung terjebak material longsor dan butuh dievakuasi menggunakan helikopter karena semua akses jalan terputus dan dikelilingi oleh material longsor dan banjir serta warga keselihatan bahan makanan dan minuman. Gambar sekalian dengan audio ini bahwa pemerintah bisa lihat kondisi sekarang dari tanggal enam sampai dengan hari ini tanggal 28 seperti ini. Dan longsor ini berturut-turut dari tanggal enam sampai dengan hari ini masih jalan terus. Ya di sini ada delapan kampung yang kena langsung ini delapan kampung kena langsung karena ikut gunung ini, gunung ini sampai dengan 3 kampung Solinggulawasi dengan Weri juga kena karena di tengah-tengah dia sudah belah. Dan ini kami sangat sedikit drama karena situasi ini dia sudah belah berarti suatu ketika kalau hujan dia bisa turun semua. Sementara itu Sekretaris BNPB Kabupaten Yahukimo Martinus Silak Usai meninjau langsung mengatakan bahwa setelah turun dan melihat langsung bencana longsor maka akan melaporkan ke pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti. Karena masyarakat yang terjebak material banjir dan longsor butuh segera dievakuasi karena kesulitan memperoleh akses keluar begitu pula bantuan makanan dan minuman karena semua lahan kebun warga terbawa material longsor. Baru saja kami dapat informasi dari DKI di Walme itu ada musibah tanpa longsor dan kami sudah sampai di sini sangat memperhatinkan sangat memperhatinkan karena ini masyarakat akses dari sebelah ke sini dan dari sini ke sana agak sulit dan dari tanggal 16 sampai dengan hari ini tanggal 28 tanggal 29 sangat memperhatikan untuk masyarakat. Untuk itu saya pesan, saya dengan Pak Kepala Distrik, dengan Pak Dini Sosial segera kami akan ke sana kita akan melaporkan situasi yang ada di lapangan ini di Distribuan ini kita akan teruskan ke pemerintah supaya selanjutnya seperti apa. Dan yang kedua, yang kedua itu paling penting sekali masyarakat kita yang ada di sini dengan sana cepat evakuasi kita usahakan heli segera harus datang ke lapangan supaya masyarakat yang ada di sana dan yang di sini itu segera evakuasi tempat yang aman. Berdasarkan laporan warga tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir dan longsor ini warga berharap secepatnya ada bantuan dari pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan transportasi untuk evakuasi warga enam kampung yang berada di tengah-tengah dan terhimpit dengan tiga kali yaitu kali Rahabu, kali Manti, kali Pampul yang membawa material longsor. Dari Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan, Paul Karma, kontributor AI News melaporkan.